So guys, sekarang aku berada di beats club terbesar di Asia dan mungkin terbesar di dunia. Atlas Beach Face. Jadi sekarang aku akan lakuin tour, kita akan cek apa aja sih yang ada di properti ini. Karena ini memang luas banget ya. Dan luasnya itu kurang lebih 29 ribu meter persegi guys. So kita akan cek bersama-sama dan lihat apa aja yang ada di beats club ini. Let's go! So guys, kalau kalian masuk ke Atlas itu, bagian awalnya ini tuh gratis. Jadi gak usah ada bayar tiket, uang masuk. Karena di sini tuh ada 2 daerah ya. Nanti akan aku jelasin. So ya kita masuk dulu dan ini ikonnya Atlas nih guys. Gede banget, luas banget. Keren! Ini kayak apa ya? Avenger gitu ya. Wow, gila! Gede banget guys. Entrancenya itu bener-bener gokil banget. Dan, oh! Ada air terjunnya gini nih. Gila, amazing. Jadi seger. Ya, mantep ya. Pas masuk tuh hawanya jadi adem guys. So guys, daerah ini adalah culinary area ya. Di sini tuh banyak yang jual-jual makanan. Saking luasnya, di sini tuh banyak sekali store-store seperti ini. Nih, ada rib shake juga. Dari Wahaha. Oh, ada di sini juga nih. Ada sushi toku juga. Ada ramen, bakery. Jadi kalau kalian ingin mencari kulineran-kulineran, juga bisa ke sini. Karena di sini tuh tempatnya banyak banget pilihan. Bisa duduk di outdoor ataupun di indoor. Oh, ada papa jack juga guys. Jadi lengkap ya makanannya ya. Gokil! Total bagian sini tuh ada 12-an restoran guys. Dan ternyata masih banyak lagi guys. Kita akan cek bersama-sama ya. Selanjutnya, mari kita masuk ke daerah beach clubnya guys. Ini salah satu yang gokilnya ya. Ayo kita cek. Ini guys, jadi kalau masuk di sini tuh tiketnya 150 ribu per orang. Dan nantinya kalau masuk itu bisa ditukar dengan minuman. Nanti ada list minumannya. Jadi ya kayak free satu minuman kalau kalian masuk menggunakan tiket 150 ribu tersebut. Oke. Ya, terima kasih. Ini guys, di stand. Wow. Jadi ini pertama kali aku ke Atlas Beach Club. Jadi ya, kita akan cek bersama-sama ada apa aja di sini. Nah, bagian ini tuh sliding pool ya. Jadi lebih cocok buat anak-anak. Kalau family trip, cocok nih ke sini nih. Anak-anaknya bisa main. Dan kolam renangnya tuh ada yang dangkal. Dan ada yang bagian dalemnya guys. Terus, debit-debit seperti ini kalian bisa langsung booking juga. Tapi ini ada minimal charge-nya biasanya. Kalau kalian cuma masuk bayar uang tiket 150 ribu, kalian bisa enjoy-enjoy aja gitu. Tapi nggak duduk ya. Kalau duduk di sini tuh harus bayar. Ini saking luasnya bener-bener aku bingung ya mau mulai dari mana guys. Ada akses langsung ke pantai. Dan ini posisinya tuh di Pantai Barawa ya. Salah-satu pantai yang bener-bener eksotik banget di Bali. Dan salah satu spot juga yang cocok buat sunset-an. Ini sunset-nya pasti akan keren dan pecah banget di sini guys. Kita bisa langsung ke akses pantai. Tapi sebelumnya, kita cek sebelah sini yuk. Wow. Ini ada pool lagi. Dan pool bagian sininya tuh langsung ada bar-nya guys. Jadi kayak pool bar gitu. Kalian bisa berenang, berendam sambil pesan minuman, makanan. Ya, asik banget. Guys, jadi sofa bed-nya itu banyak macem ya. Ada yang di pinggir pool. Bahkan ada yang di dalam pool kayak gini nih. Jadi kalau kalian sofa bed-nya di sini, sambil berenam-erenam bisa di kakinya nih. Keren. Jadi banyak opsi. Dan harganya tuh berbeda-beda. Kalian bisa cek aja di website mereka dan nanya-nanya dulu. Harga minimal cas-nya berapa. Ini guys. Akses buat ke pantai berawahnya guys. Mantep. Pantainya juga ombaknya bagus. Bisa buat surfing-surfing juga. Jadi ya. Kalian kalau nggak mau di kolam renang, kalian bisa langsung ke pantai. Jadi berenang di pantai, habis itu masuk ke sini lagi, bilas-bilas, dan lanjut party. Keren. Bisa spa juga di sini tuh. Enak. Di pinggir pantai, di sofa bed-nya, rendam kayak gini. Sambil dengerin musik. Yuk, kita eksplor lagi yuk. Guys, banyak jalan, banyak speaker-speaker. Jadi musiknya tuh selalu ada guys di setiap sudutnya ya. Bagian atas juga ada tuh. Bisa nongkrong-nongkrong di bagian atas. Bisa ngeliat sunset lebih bagus lagi dan bisa liat view-nya ya. Oh, ini guys. Ini barnya. Ini panjang banget. Salah satu bar yang sangat panjang. Mungkin yang terpanjang di Asia guys, barnya. Total panjang bar ini 76 meter guys. Bayangin. Nah, kalau kalian tadi masuk, kalian bisa tuker minuman kalian tuh di sini nih barnya. Tenang nggak akan antri soalnya barnya tuh panjang banget. Yuk kita sambil liat jalan-jalan yuk. Nah, namanya tuh adalah sunset bar guys. Keren. Guys, akhirnya kita temuin ujung dari barnya ya. Panjang banget. Hah, capek juga sih. Butuh satu menitan kayaknya untuk jalan kaki ngeliatin barnya. Oke, kita akan cek lagi karena tempatnya tuh masih luas dan masih banyak yang bisa di-explore. Yuk kita cek yuk. Tempatnya juga ya bener-bener nuansanya tuh tropical banget. Banyak tanaman-tanamannya, pohon-pohonnya tuh bagus banget guys. Ini bener-bener chill banget lah pokoknya tempatnya. Desainnya juga sangat keren ya. Sangat estetik banget. Guys, ini dance floor-nya. Ada DJ-nya live langsung. Ini masih belum rame karena belum jamnya ya. Biasanya tuh jam-jam yang rame-rame orang joget jam 5, jam 6 gitu guys. Jadi sekarang kita datangnya memang agak pagian supaya nggak terlalu rame gitu ya. Wah. Keren banget. Guys, ini day bed-nya kayak gini ya mungkin ada ratusan ya. Gila, kalau dihitung banyak banget pokoknya. Dan ini mampu menampung puluhan ribu orang guys. Itu yang aku tahu ya. Dan katanya staffnya itu kalau lagi full running butuh seribu staff untuk bikin Atlas ini running dengan proper. Bayangin ya, karyawannya butuh seribu loh untuk bikin beach club ini berjalan dengan lancar. Kalau lagi full season ya. Kita cek bagian atasnya guys. Wow, ada gym-nya juga nih. Ada gym. Kita cek gym-nya dulu yuk. Wow. Patung-nya. Keren banget guys. Atletis banget. Ini buat gym-nya. Konsep gym-nya ini aku suka banget ya. Jadi tuh terbuka gini outdoor. Dan barbel-barbelnya ini terbuat dari material yang alami guys. Terbuat dari kayu guys. Natural nih. Wow. Ini 15 kilo. Tapi kelihatannya kayak besar banget guys. Bagus. Ini pertama kali aku lihat barbel-barbel kayak gini terbuat dari kayu. Nih. Ada bagian pasirnya juga disini. Jadi itu kesannya kita nge-gym di pinggir pantai gitu. Ini bukan kesannya lagi ya. Memang beneran di pinggir pantai guys. Wuh. Feel-nya mantep banget dari sini guys. Wuh. Dari sini nih. Bisa lihat full nih guys. Nih. Dari sini bisa lihat full day bed-day bed mereka. Kolam renangnya juga. Jadi ini kolam renangnya tuh kesannya tuh kayak infinity pool ya. Yang langsung menyatu dengan lautnya guys. Adam dari sini. View-nya juga bagus guys. Dan sunset-nya sih yang paling menjual disini ya. Nanti kita akan tungguin sunset-nya. Kalau beruntung. Akan sangat bagus guys. Aku bener-bener gak habis pikir tempatnya luas banget. Masih banyak banget tempatnya. Ini bagian atasnya aja ya. Masih ada lagi nih. Wow. Hijau-hijau seperti ini. Aku suka desainnya. Bener-bener dipikirin konsepnya yang tropical. Dan keren-keren seperti ini guys. Bisa nongkrong disini sambil ngebir. Minum kelapa. Ngeliatin view-nya guys. Dan kalau yang daerah ini tuh. Kalau duduk disini tuh free guys. Gak ada minimal casnya ya. Bebas. Ini guys. Di dalamnya pun juga banyak sekali restoran. Contohnya ada bench grill seperti ini. Ada pizza. Ada grill. Jadi ya. Masih banyak lagi. Kita akan cek. Dan bagusnya tuh. Restorannya tuh kayak kaca gini. Terbuka. Kalian bisa lihat proses masaknya mereka. Menggoda banget sih. Kalau ini sushi guys. Ini guys. Ada restorannya yang paling gede ya. Namanya Helen's. Dan juga ada bar terbukanya ya. Luas-luas banget barnya guys. Masih belum berakhir. Masih ada spot lagi yang harus kita explore. Yaitu adalah bagian night marketnya guys. Yuk kita cek. Ada apa aja di night market ini. Let's go. Guys. Night market ini kayak. Apa ya. Street food. Street food gitu ya. Ada jual mie. Es krim. Pokoknya banyak deh guys. Kalian lihat sendiri nih. Ada puluhan-puluhan store disini. Tempat ini. Mencangkup semua orang. Bisa yang family. Ataupun pasangan. Anak muda. Orang tua. Jadi lengkap guys. Dan boleh dibilang kayak one stop entertainment ya. Apa aja ada guys. Mau party. Mau makan. Mau minum. Lengkap guys. Disini juga ada department storenya. Kalian bisa beli cenderamata. Ole-ole ya. Yuk kita cek yuk. Guys. Ini department storenya. Jual banyak pakaian. Kalau kalian lupa bawa celana renang. Tenang aja. Kalian bisa beli disini. Dan langsung lanjut berenang dan party. Halo. Juga ada. Oh ada ole-ole kayak gini guys. Batik-batik kayak gini. Guys. Di department storenya. Ada mainan seperti ini. Kita cobain yuk. Poin-poinnya. Kalau bisa mencapai poin ini. Akan dapat. Oh ada yang dapat. Sepeda loh. Oke. Kita coba ya. Wow. Lumayan. 650an. Lagi ya. Pemanasan itu guys. Pemanasan. Jadi guys. Kalau kalian mau main ini. Koinnya itu dikasih. Kalau kalian belanja 500 ribu. Dapat satu koin. Coba. Dan dapat kayak undian gitu ya. Kalau menang ya. Oke. Oke deh. Mantap guys. Yuk kita cabut yuk. Oke deh guys. Habis dari department storenya. Bagian ini adalah bagian keluarnya ya. Jadi kayak satu arah gitu. Kurang lebih seperti itu. Tour beach club yang paling luas di Asia. Dan mungkin di dunia ya guys. Yang bener-bener gede banget. Atlas beach face-nya. Kalian wajib datang ke sini. Cobain sendiri. Soalnya ini salah satu destinasi wisata ya. Bodi bilang ya. Di Bali. Karena setahu aku. Banyak orang-orang datang ke Bali tuh. Hanya ingin pergi ke Atlas. Party-party. Habis itu pulang lagi. Kayak ke Jakarta. Ke kota mereka masing-masing. Jadi ya. Kalian wajib ke sini. Cobain sendiri. Karena vibe-nya berbeda. Keren banget. Gokil banget. I'm Rick S&T. See you di video berikutnya guys. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya.